Terpantau di wilayah Bogol, hampir merata turun hujan, dengan intensitas ringan hingga sedang, merata di hampir seluruh wilayah, yang dimulai kira-kira pukul 12 siang. Sampaikan bahwa kepada masyarakat, ini bukan merupakan hujan yang normal terjadi di masyarakat, karena kita saat ini masih berada di puncak kemarau ya Pak. Jadi kadang-kadang masyarakat masih menganggap, oh kita sudah berada di ujung kemarau nih, sudah hujan, tapi kami sampaikan lagi bahwa ini malah kita baru masuk ke puncak kemarau. Dengan turun hujan hari ini berarti kondisi wilayah yang punya HTH atau hari tapa hujan yang sudah keteguh di panjang ya Pak Gus. Jadi kita bagi HTH itu ke dalam beberapa kategori, pertama adalah besar pendek, pendek, kemudian panjang, sangat panjang dan ekstrim. Dan beberapa wilayah Bangka saat ini, terutama di wilayah Pulau Bangka itu hampir semua sudah termasuk ke wilayah yang punya HTH yang panjang Pak, dengan tidak adanya hujan lebih dari 30 hari. Nah dengan hujan, dan saya berharap juga misalkan di Blitung terutama, itu saat ini tidak terpantau adanya hujan di Blitung, sedangkan saya sampaikan dengan kamu bahwa Blitung termasuk ke dalam wilayah yang punya HTH ekstrim ya Pak, sempat-sampatnya bagus, yaitu wilayahnya hampir punya HTH yang lebih dari 60 hari seperti itu ya, hampir semua wilayah Blitung. Dan saat ini belum nampak adanya hujan di sana, sehingga memang potensi karutlah dan kekeringan di wilayah Blitung akan semakin ekstrim dan membaik ke depan. Terima kasih telah menonton!